Taipei Open Badminton 2024 Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update badminton, membahas mengenai hasil lengkap pertandingan babak semifinal di hari yang kelima, Taipei Open 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak semifinal, hari yang kelima, Taipei Open 2024, hari Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Di sektor ganda putra, Li Jiehui dan Yang Pohsuan, dari Cina Taipei, peringkat 10 dunia, lolos ke babak final, Taipei Open 2024, usai menan 2 game langsung, 21-10 dan 21-11. Atas Eloy Adam dan Leo Rossi dari Perancis, peringkat 68 dunia. Pertandingan All China Taipei Semifinal di sektor Tunggal Putra, di mana, Chou Tin Chen, peringkat 9 dunia, kalah Rabber Gim, 21-19, 11-21 dan 17-21, oleh rekannya, Chiu Zhen, peringkat 42 dunia. Chiu Zhen dari Cina Taipei, melangkah ke babak final, Taipei Open 2024. Selanjutnya, pertandingan All China Taipei Semifinal di sektor Tunggal Putra, di mana, Lin Chun Yi, peringkat 14 dunia, lolos ke babak final, Taipei Open 2024, usai menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-19, atas rekannya. Li Chia Hao dari Cina Taipei, peringkat 24 dunia. Pertandingan All China Taipei Semifinal di sektor Ganda Putra, di mana, Liu Kuang Heng dan Yang Pohan, peringkat 88 dunia, kalah 2 game langsung, 17-21 dan 19-21, oleh rekannya, Chiang Qianwei dan Wu Xuanyi, peringkat 51 dunia. Chiang Qianwei dan Wu Xuanyi dari Cina Taipei, melangkah ke babak final, Taipei Open 2024. Di sektor Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, peringkat 19 dunia, lolos ke babak final, Taipei Open 2024, usai menang 2 game langsung, 25-23 dan 21-16, atas Laksika Khan Laha dan Patai Mas Muen Wong dari Thailand, peringkat 24 dunia. Di sektor Tunggal Putri, secara mengejutkan, Putri Kusuma Wardani dari Indonesia, peringkat 34 dunia, melangkah ke babak final, Taipei Open 2024, usai menang rubber game, 16-21, 21-16 dan 21-11, atas Chiupin Qian dari Cina Taipei, peringkat 45 dunia. Di sektor Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ningrum dari Indonesia, peringkat 37 dunia, melaju ke babak final, Taipei Open 2024, setelah menang rubber game, 13-21, 21-9 dan 21-18, atas menyapa dan nuntakan AIM Sa'ad dari Thailand, peringkat 18 dunia. Di sektor Tunggal Putri, Sim Yu Jin dari Korea Selatan, peringkat 32 dunia, lolos ke babak final, Taipei Open 2024, usai menang rubber game, 19-21, 21-11 dan 21-13, atas Kaoru Sugiyama dari Jepang, peringkat 70 dunia. Pertandingan All China Taipei Semifinal di sektor Ganda Campuran, di mana, Lai Poyu dan Lin Xiaomin, peringkat 308 dunia, kalah 2 game langsung, 7-21 dan 17-21, oleh Yang Po Suan dan Hu Lingfang, peringkat 20 dunia. Yang Po Suan dan Hu Lingfang dari Cina Taipei, melangkah ke babak final, Taipei Open 2024. Di sektor Ganda Campuran, Ye Hongwei dan Li Xiaxin dari Cina Taipei, peringkat 10 dunia, tidak bisa melanjutkan game yang kedua, akibat cedera, dengan demikian, Pak Kapon Teerarat Sakul dan Pak Taimas Muen Wong dari Thailand, peringkat 28 dunia, berhak untuk lolos ke babak final, Taipei Open 2024. Demikian update seputar hasil pertandingan babak semifinal di hari kelima, Taipei Open 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.